Seru dan menegangkan, inilah yang membuat olahraga sepak bola disukai banyak orang, termasuk perempuan. Begitu menariknya olahraga permainan ini membuat kaum hawa turun langsung ke lapangan hijau dan bermain. Di Preston Lancashire, Inggris, kelompok sepak bola perempuan terbentuk tahun 1917. Kelompok ini terdiri dari para perempuan pekerja pabrik senjata. Sebelumnya tidak ada yang percaya perempuan mampu bermain sepak bola. Namun, Dick Care Ladies Football Club buktikan dengan sepak bola, kesehatan dan moralitas para perempuan dapat terjaga. Selain itu, sepak bola perempuan juga menarik perhatian banyak orang. Sejak laga pertama, Dick Care Ladies FC selalu ramai ditonton orang. Melalui kelompok ini, sepak bola perempuan mencapai puncak kejayaannya di tahun 1920. Perkembangan sepak bola pun menurun sejak Football Association melarang keberadaan sepak bola perempuan. 50 tahun kemudian, FA baru mencabut larangan ini. UFA mulai mendorong keberadaan sepak bola perempuan di negara-negara anggotanya. Kini, kejuaraan piala dunia sepak bola perempuan telah berlansung sebanyak 7 kali. Kebanyakan juara dari piala dunia didominasi oleh perwakilan dari Amerika Serikat. Zara, apa kabarnya? Zara, apa kabarnya? Ya, betul. Usianya baru 14 tahun ya? Mau 15 tahun ini? Ya, tahun ini 15. Tahun ini 15 tahun. Niko, biasanya kalau perempuan main apa? Sobat main masak-masakan, main make up-make up-an, main yang berbau-bau kecantikan gitu ya. Gerli lah. Atau olahraganya juga biasanya kan olahraga yang lembut gitu ya. Tapi kalau Zara, ini dia memutuskan untuk menekuni olahraga sepak bola. Luar biasa. Nah, buat Anda sebagai kawan Adam, laki-laki khususnya, ini harus malu ya. Apalagi dia jago jagung juga. Oke, Zara. Kamu suka sepak bola dari kapan? Aku jadi pertama kan, waktu umur 7 tahun, aku kan cuma cash sendirian doang kan di rumah. Terus papa kayak ngeliat aku, wah kamu boring banget nih kayak gini doang. Yaudah, coba ikut papa yuk main futsal, dia bilang kan. Yaudah, aku ikut main futsal sama papa, cuma passing doang gitu-gitu. Selama sekitar hampir 10 tahun kayak gitu-gitu doang. Tapi setelah itu aku udah bisa passing, shooting, dribbling, juggling, udah gitu-gitu. Terus papa lihat, wah kamu berbakat juga ya, dia bilang. Terus? Semenjak itu aku di lesin di SSB. Terus, SSB. Pertama di Madania, yang isinya cewek semua. Terus papa lihat, wah kamu di sini gak akan berkembang, dia bilang kan. Kalau kamu mau jadi, kamu harus pindah, dia bilang. Jadi akhirnya aku pindah ke Patriot Merah Putih. Di situ udah ikut pamer sana-sini. Sudah apa, satu tahun-sini. Terus sekarang main lagi kita pacokan. Oh, gabung sama klub cowok? Iya, gabung. Nah, itu ya, kita menjendikinnya sebenarnya ini, biar kita bisa kerasian pake ininya nih. Iya, karena biasanya ini ada poinnya tuh, Niko, buat latihannya. Ini 14 tahun tingginya hampir sekamu, Zara. Dan gitu dong, ya. Aku kan juga baru 17 lah. Iya, iya, iya. Zara, tapi dari sekian banyak olahraga gitu kan, kenapa kamu pilihnya akhirnya sepak bola gitu? Atau emang suka, pas dia jakin papa memang suka ya? Suka, itu kayak seru banget. Kayak passing ke temen, dribbling, gocek, gol, itu kayak. Nah, ini mainnya kan gak, Zara kan masuk kayak sekolah sepak bola gitu ya. Itu masuk sekolah sepak bola isinya banyak cowok. Sehingga Zara juga main sama cowok gitu ya, itu rasanya gimana? Pertama sih, dek-dekan gitu kan, pasti aku bakal kalah sama mereka. Kayak gak enak, ngerasa gak enak gitu kan. Tapi? Tapi, lama-kelamaan main sama cowok kayak gitu, rasanya makin kayak udah biasa aja gitu. Udah relax, udah gasket, kayak gitu kayak udah. Gak ada diskriminasi ya? Iya, gak ada. Lebih enak main sama cewek apa cowok? Sebenernya sih lebih enak sama cewek ya, tapi kan Indonesia ceweknya masih kurang, gak ada. Jadi mau gak mau aku main sama cowok. Oke, waktu latihan di klub bola sama cowok-cowok ya, itu ada latihan khusus gak buat kamu atau memang sama semua? Jadi kalau hukuman dihukum juga sama? Iya, misalnya aku ada salah keliling lapangan ya, keliling, gak ada. Gak ada perbedaan sama sekali ya. Oke, oke, ini saya pengen tau, dari kamu anak keberapa sih? Dua. Anak kedua? Iya. Ada cowok-cewek? Enggak. Jadi satu-satunya yang suka bola kamu? Iya. Anak kedua? Iya. Hebat papinya ya, salut. Salut. Nah, tadi Zara tuh gocek-gocek bolanya jago banget, terus bisa juggling. Bisa dong ajarin kita sedikit nih cara juggling gimana? Bisa, bisa. Sepatunya gak harus satu bola ya? Iya, Pak, nggak bisa. Oke, gimana caranya? Niko, tadi kamu bilang jawab, kalau cowok gak bisa juggling, malu. Iya, itu satu-dua sentuhan jatuh. Oke. Kalau lihat Zara tadi hebat ya? Pertama ditaruh di sini dulu kan, terus ditarik terus agak diangkat gitu ke atas. Nah, itu dia. Wah, wah. Ini tuh pake kaki mainnya. Ya iya, pake kaki. Itu bagaimana? Tunggu, tadi udah diajarin. Awal-awal aku juga gak bisa kok. Berapa lama tuh sampai bisa juggling? Sekitar sebulanan. Sebulanan bisa juggling ya? Oke, Sarah, kamu suka sepuluh apa sih? Dia punya, ada dong, favorit pemain bola siapa? Ada. Offense sama siapa sih, Zara? Sama Neymar, sama Jim. James Rodriguez? Iya, James Rodriguez. James Rodriguez sama Neymar. Apa sih yang kamu suka dari dia? Cara bawa bolanya, kemampuan mereka bermain dalam tim, apa gimana? Atau gantengnya. Enggak, tapi ngomong gitu. Nah, itu dia akan benar, ganteng. Pertama ganteng, misalnya. Dia mainnya juga keras. Keren ya? Oke. Coba, kalau tadi kan juggling. Sekarang kalau cara ngegocek bola gimana, Zara? Dia yang biasa aja ya, begini dulu. Jadi coba kalau aku rebut ya, misalkan Zara lagi bawa bola nih. Ayo, one all one coba, one all one. Coba aku bawa bola. Aku bawa bola, gila ya. Bawa bola tuh gimana? Gini ya? Giring, giring, giring. Tapi aku takut direbut sama dia nih, aku. Iya, iya, gak maaf. Oh iya, gitu ya. Terus misalkan kamu mau ngerebutnya gimana? Nah, aku ngerebut paling kayak gitu. Oke. Gitu ya, Pak. Nah, gitu tuh gak ngambil lagi. Oh gitu, oke. Zara, Zara, kalau kamu main bola tuh biasanya posisinya dimana? Aku di winger. Di winger. Winger, kiri? Kalau di cowok kanan, kalau di cewek kiri. Jadi main bolanya kadang-kadang nyambur gitu ya kalau di sekolah siap bola ya? Gak dipandang cewek-cowok ya? Kenapa kamu suka di posisi sayap atau winger? Kayak lebih luas aja. Kenapa gak coba belakang, belakang gawang? Atau striker? Striker pernah juga, sama di tengah. Tapi udah dicoba semua posisi, kecuali back sama keeper, lebih kayak sukaan di wing gitu. Kayak lebih luas. Nah, hal yang paling sulit yang selama ini Zara alami gitu ketika menjadi pemain sepak bola, pemain sepak bola wanita di Indonesia gitu. Hal tersulit itu yang kayak lagi bawa bola nih misalnya. Ini lawannya cowok deh. Nah, cowok. Terus ngelewatin. Kadang kita tuh masih lambat gitu loh kesepatannya dibanding dia. Jadi tiba ngegocek, mau mencoba gagal. Aduh, maaf, maaf guys gitu. Kayak, sorry, maaf, maaf gitu. Gak pernah gak kalau lagi adu bodi gitu, flot, terus bilang, aku kan cewek gitu. Aku gak gitu, tapi aku paling bilang, santai dong. Santai dong. Itu kalau sama cowok. Tapi kalau sama cewek aku bales lagi. Kalau sama cewek dibales lagi, berarti. Oke, kita bicara tentang prestasi Zara nih. Apa nih, sejauhnya prestasimu apa? Kemarin sempat kali keluar negeri nih? Iya, kalau sama tim cowok nih, aku udah ke Norwegia. Apa itu? Dalam rangka apa itu? Norway Cup. What's up? 8. 8 gede? Iya. Oke, terus? Terus Singapur sama Malaysia. Terus kalau yang di cewek, Singapur. Tapi dua kali yang Singapur sama JSSL. Itu prestasinya tim ya? Selain prestasi individu, best player, atau pencet agul? Top score. Top score. Itu di mana? Itu di Singapur, yang sama cewek. Berapa cet agul yang itu? 13. 13 gol, Mika. Kamu kalau main futsal, gak usah main bola nih. Main futsal, berapa gol yang bisa kamu cetak? Satu. Satu aja ya? Satu tahun sekali maksudnya. Nih, tapi kalau misalkan kamu bisa memberikan motivasi gitu, atau ngomong ke cewek-cewek yang mungkin mau main bola, tapi masih ragu-ragu. Kamu mau ngomong apa? Oke. Ya, buat cewek-cewek di Indonesia nih, yang bisa main bola, keluarin aja bakatnya, karena gak usah disimpin-simpin gitu lah. Karena orang-orang juga pada lihat kalau kalian tuh bisa main bola. Ini membanggakan banget loh Niko, karena Zara juga masuk timnas ya? Iya, tapi kan feel gitu, kayak udah disusun gitu, pemainnya kan yang 2001, yang buat umur-umuran aku. Udah dikumpulin tuh, udah kecatat siapa aja yang udah jadi timnasnya, tinggal latihan di mes, tapi dibukukan kan PSSI. Jadi yang harusnya pergi ke Vietnam, jadi gak jadi dibatalkan. Nah, selama vakum ini apa yang kamu lakukan? Latihan terus? Latihan. Terus? Latihan menambah skill, biar suatu ke depannya masih ada peluang lagi, aku masih bisa ikut lagi. Zara ini kan baru 14 tahun, mau 15, dan Niko perlu diinformasikan bahwa Zara ini excel loh. Jadi sekolahnya percepatan gitu dia. Sampai setahun. Betul, dan Nini udah mau lulus SMA ya? Ini mau main bolanya, mau dijadiin hobi atau mau diseriusin ke tingkat yang lebih lanjut? Tentu diseriusin lah. Diseriusin? Ini 14 tahun sudah mau lulus SMA, terus nanti rencana kuliah mau di mana? Insya Allah UI. Di UI ya? Mau kuliah dulu abis itu meneriuskan hobi? Tidak, sambil kuliah, sambil latihan. Oke, terus kalau sebenarnya Zara sendiri pingin mendalami ilmu Spanggola itu mau kemana sih sebenarnya? Ke Barcelona kah, temuk ke Ajax, atau mau kemana? Lagi planning sih kalau gak ke Jerman, Spanyol. Jerman sama Spanyol? Spanyol. Klubi yang dipilih apa? Itu masih belum. Masih belum, lagi riset-riset ya? Nah, kalau tadi kan aku udah coba-coba Niko ya. Niko gini, kalau aku biasanya main bola itu jadi keeper. Coba Niko sama Zara, coba. Maksudnya jadi keeper? Ya bukan, maksudnya Niko coba ambil bola dari Zara. Gampang kan? Coba dulu. Bukan, ya? Oke. Wee! Oh, baga sini Zara. Oh, boy! Nutmeg, bro! Bolanya gak keambil Niko! Wah, Niko. Niko, abis ini kamu latihan ya? Tanya harus masuk tim ESPN FC sama Netsport dari sini ya. Oke, keren. Luar biasa banget! Oh, sekali lagi dong Zara ya. Zara kan serius banget nih di mimpi sepak bolanya gitu. Apa sih harapan Zara baik untuk karir Zara sendiri atau persepak bolaan wanita di Indonesia? Semoga PSSI membaik. Itu dia intinya. Amin. Amin. Semoga cewek-cewek di Indonesia udah bangkit lagi. Bukan hanya futsal tapi lapangan besar. Jadi buat cewek-cewek yang bisa main bola, keluarkanlah potensi kalian. Semua masalah kata Indonesia pasti mendukung ya. Pasti mendukung. Jangan takut kayak jatuh luka. Tapi pernah gak jatuh luka cerita parah? Engkel sih pernah. Engkel? Iya. Gak kapok kan? Engkel. Jadi bisa jago sampai sekarang. Ada mimpi pengen masuk tim luar gak? Ada. Mau jadi pemain profesional. Di tim mana? Di tim Jerman. Di tim Jerman. Tapi kalau Indonesia bangkit lagi aku pulang lagi. Oh gitu. Nih harus banyak-banyak nih yang kayak gini. Karena dia cinta Indonesia ya. Jadi kalau berprestasi maunya pulang lagi. Enggak. Pemandu bakat Jerman melihat ini dan kemudian menarik Zara. Karena kalau di luar sana nih kayak sepak bola wanitanya luar biasa berkembang sekali. Yang main cantik-cantik juga gak kalah sama model. Apalagi Jepang juga berhasil kemarin sempat menjadi juara dunia. Jadi kalau ada Zara sebelah aja di Indonesia seperti ini. Saya yakin Indonesia bisa juara. Juara dunia ya. Amin. Iya. Nah Zara dukungan. Tapi terakhir nih dukungan dari papa mama yang diberikan untuk Zara apa sih? Dukungannya mereka selalu nge-support gitu loh. Kayak aku mau kemana-mana dia nganterin. Mereka aku salah dikasih tau yang benar. Gak pernah ada larangan ya. Sukses terus buat Zara. Dan juga mimpinya menjadi pesempak bola profesional. Dan juga studinya tentu ya. Mereka lagi masuk kuliah. Nah.